Intro Assalamualaikum Pak Supariono Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Pak Irawan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah hari ini kita kedatangan Pak Supariono nih Selaku kecamatan Trimojo, Kabupaten, Lampung Tengah Jadi ceritanya gimana nih Pak Supariono Sehingga sampai ke radio suara Gading Wiguna ini Ya Pak Pertama-tama ini saya mendengar itu adalah Di mobil Pak Betulnya saya setel Kan di mobil itu kan ada radio Saya sering mendengarkan radio-radio itu Pertama waktu itu saya cari frekuensi Kok ada apa Tersiap bahwa di Trimojo ini ada radio Itu Sudawi lah ya Ya radio Sudawi Nah disitu Nah saya akan jadi penasaran Saya akan jadi penasaran Dimana sih Letaknya Sudionya Maka Dengan ini Saya Mencari tahu Sudah tahu alamatnya Alhamdulillah saya langsung bisa ketemu dengan beliau Pak Irawan Ya Yang betul juga Pimpinan radio Surgawe ini Terus harapannya gimana nih Pak Samad Terkait dengan keberadaan radio Surgawe ini kan tentunya ini suatu Keistimewaan ya Nilai positif Untuk wilayah Kecamatan Trimojo Harapannya nanti Kedepan seperti apa ini Pak Samad Yang pertama tentunya Saya terima kasih Kepada Masirawan Ya Karena Dengan Kalau zaman sekarang ini Zaman digital ya Dengan digital Masih Mengenuti Di bidang Broadcast seperti ini Ya Seperti ini Ini merupakan satu aset Bagi saya Aset yang ada di Kesamatan Trimojo Dan mungkin di Kabupaten Lampung Tengah Saya berharap Dengan adanya radio ini Jadi Bisa mensiarkan Mengkabarkan Tentang bagaimana Keadaan Kesamatan Trimojo Dan terkhusus Untuk Kabupaten Lampung Tengah Karena saya yakin Banyak sekali Kediatan-kegiatan Yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Dalam hal ini Bapak-Bapak Tengah Samad Yang perlu juga Harus masyarakat tahu Dan bisa disiarkan Melalui radio Yang ada di Kesamatan Trimojo Oke Jadi ini Dengan kehadiran Pak Camat Gimana ini Pak Yurawan Surprise ya Ini sebuah surprise Buat saya Dan sebuah kerumatan Buat saya Selaku owner Dari Radio Surgawi Dan saya juga Mengucapkan Terima kasih sekali Atas keunjungan Bapak Camat Kecamatan Trimojo Dan memang Saya harapkan sih Kehadiran beliau Dari dulu Walaupun hanya Masih beberapa bulan Usia Radio Surgawi Tapi ternyata Hari ini Tanggal 25 Mei 2023 Saya kedatangan Bapak Camat saya Terima kasih Pak Camat Kunjungannya Semoga saja Pak Camat Dan Pak Bupati Lampung Tengah Nanti bisa membantu Apa keberadaan Ternyata Surgawi Dan bisa Memanfaatkan media Ini sebagai Media yang Bisa dikatakan Untuk mengangkat Kecamatan Trimojo Khususnya dari Kabupaten Lampung Tengah Pada umumnya Gitu Pak Mudah-mudahan Dengan kehadiran Pak Camat Pemerintah Kecamatan Sampai Kabupaten Ini nanti Mempunyai perhatian Lebih ya Artinya Ada potensi Di wilayah kita Yang bisa Dimanfaatkan Untuk masyarakat luas Ya Alapan saya Seperti itu Pak Terus Terkait dengan Pak Camat Gimana nih Setelah Hari ini Kan kunjungan perdana Ini ya kan Mungkin ada Nanti Kedepan Seperti apa Ada Pengen rencana Kunjungan berikutnya Atau gimana Atau mungkin Punya ide-ide Untuk bagaimana Radio Surgawi Ini Kedepan Lebih Baik lagi Pak Camat Tentunya harapan Juga seperti itu Agar bisa berkembang Lebih baik lagi Tadi Sampaikan oleh Pak Kerawan Tadi Ada satu Kerjasama Seperti itu Nah Dari kerjasama itu Harapan kami Yang ada di Kesempatan Ketiru Mojo Tentunya juga Bahwa Kekiatan Kekiatan Yang sudah dilakukan oleh pemerintah Ini juga Nanti saya mohon Agar bisa dikabarkan Karena saya yakin Bahwa Banyak sekali Para pengguna Pengguna Kedadaan Terkhusus Roda 4 Nistatali Di dalam perjalanan Dan ke Manapun Itu kan Masih Selalu Menghidupkan Radionya Dengan harapan Dengan kehidupan Radionya ini Dan bisa Jum ke Radio Surgawi Yang ada di Camatul Mojo ini Kabar yang Yang ada di Lama Tengah Bisa tersiarkan Salah satunya Contohnya Umpamanya hari ini Umpamanya hari ini Di Samantul Mojo ini Ada dua kegiatan Yang pertama Kedatangan Tim Dari Kabupaten Ambul Tengah Yaitu Untuk monitoring Evaluasi Dan lomba kampung Alhamdulillah Untuk Kampung PC Ini Ini Bagi Samantul Mojo Mendapatkan Satu Hormatan Menjadi Masuk ke Pemang Besar Dan harapan Juga Bahwa Kampung PC Ini Bisa Memakili Atau Bagi Samantul Mojo Ini Bisa Memakili Kabupaten Lomba Untuk Lomba Kampung Nanti Dikad Provisi Ini Yang pertama Yang kedua Ini Yang sangat Pertik Sekali Bahwa Bapak Bupati Kita Musa Ahmad Ini Memberikan Program Yang Sangat Baik Sekali Sangat Inovatif Dan Sangat Merah Contohnya Kalau Dulu Di 28 Kecamatan Sudah Dilaksanakan Dengan Program Bunga Kampung Itu Dengan Program Itu Kami Selat Pemerintah Ini Turun Kebawah Artinya Cumpul Bola Kepada Masyarakat Untuk Memberikan Pelayanan Nah Setelah 28 Kecamatan Ini Selesai Maka Diprogramkan Lagi Bapak Bupati Musa Ahmad Dengan Melakukan Kegiatan Bunga Kampung Mekar Diusun Jadi Dimekarkan Lagi Menjadinya Bunga Kampung Mekar Diusun Diperintahkan Oleh Beliau Bahwa Setiap Kecamatan Dalam Satu Bulan Ini Harus Turun Dua Kali Kampung Kampung Nah Jadi Apa ya Satu program Yang sangat Luar biasa Yang beliau Memberikan program Pelayanan Sebaik-baiknya Pada masyarakat Dalam Hal Adminu Maupun Hal-hal lain Termasuk Kesehatan Gratis Kemudian KB gratis Dan lain sebagainya Nah Ini kami Diberintahkan oleh Beliau Untuk langsung Turun Turun ke bawah Langsung Turun Jumput bola Memberikan Pelayan Pada masyarakat Nah Harapan Dengan Seperti ini Ini juga Bisa Tersiapkan Oleh Masyarakat Bahwa Ini loh Yang dilakukan Oleh Bupati Kita Sekarang Ini Yaitu Bapak Bupati Musama Dan Daseker Juga Balu Kali Ini Laksanakan Kan Bapak Bupati Sudah Memberikan Mesin Cetak KTK Semuruh Sama Tengah Yang Masyarakat Sekarang Lagi Selain Apabila Nanti Tidak Ada Dari Kecamatan Yang Tur Untuk Jumut Bola Boleh Masyarakat Ini Membuat KTP Di Kecamatan Karena Sudah Ada Mesin Cetak Di Kecamatan Tidak Jauh-jauh Lagi Untuk Kau Bukati Bukati Dan Nantinya Masyarakat Apabila Mau Merubah Kaka Mau Membuat Kaka Ini Cukup Di Kampung Masing-masing Nah Inilah Program Beliau Sangat Bagus Sekali Kalau Menurut Masyarakat Untuk Mengurus Administrasi Nah Harap Saya Berharap Kita Ada Biasama Yang Baik Seperti Itu Mudah-mudahan Kita berdoa Semoga Semakin Maju Untuk Radio Surga Ini Semakin Berkembang Baik Dengan Kita Temu Selaturah Ini Semuanya InsyaAllah Akan Baik Amin Terima kasih Pak Pak Rionov Jadi ini Pak Irawan Gimana nih Dengan Apa yang tadi Disampaikan Pak Cawat Siap ya Sorgawi Untuk mendukung Program Pemerintah Untuk menyiarkan Program Program Pemerintah Ya Siap Dan Ternyata Selama ini Juga Baru Gamblang Bisa dikatakan Gamblang Hari ini Saya Ternyata Pemerintah Kabupaten Lampu Tengah Sangat Luar biasa Memberikan Kemudahan Kemudahan Kepada Masyarakat Lampu Tengah Dan Di bidang Pelayanan Itu Dipermudah Jadi Seperti Pembuatan KTP Merubah Data KK Ternyata Sekarang Tidak perlu Jauh-jauh Ke Gunung Sugi Lagi Ke Kabupaten Cukup Di kampung Masing-masing Itu Hebatnya Makan Makasih Pak Pak Yerawan Makasih Pak Subadhan Sukses Untuk Trimurcho Lampung Tengah Terima kasih